Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh will come back to my channel berjumpa lagi dengan saya pada channel yang terus memberikan informasi edukesu dan hiburan kepada para pecinta dangdut Indonesia khususnya bagi para pecinta dangdut di Lidah Indosiar 2020 baik pada kesempatan yang berbahagia ini seperti biasanya kita akan berbagi informasi sharing dan membahas tentang Duta Lidah yang akan tampil malam ini yaitu pada grup ke-8 top 33 Liga Dangdut Indonesia tahun 2020 Lidah Indosiar 2020 semakin hari semakin panas banyak peserta dari berbagai provinsi yang sudah tersenggol dan sekarang pada grup 33 Liga Dangdut Indonesia tujuh sudah tujuh peserta yang sudah tersenggol di top babak 33 ini bagi sahabat lidah dimanapun berada yang telah menonton video ini jangan lupa untuk dukung terus Duta provinsi anda dengan cara SMS ataupun vote melalui aplikasi Tokopedia B sebanyak-banyaknya karena meskipun penampilan mereka cukup memukau dan menarik perhatian daripada Dewan Juri jika tidak ada dukungan dan tunjangan daripada masyarakat Indonesia khususnya dari provinsi dia sendiri maka tidak tertutup kemungkinan finalis tersebut akan tersenggol dan tidak bisa melanjutkan ke babak selanjutnya dan saya juga berharap kepada sahabat lidah dimanapun berada untuk mendukung channel ini dengan cara subscribe like dan share dan jangan lupa juga untuk bunyikan lonceng notifikasinya agar kalian terus menerima informasi terbaru mengenai Liga Dangdut Indonesia tahun 2020 baik sekarang kita akan melihat Duta manakah yang akan tampil malam ini di grup 8 top 33 Liga Dangdut Indonesia yang pertama ada duta dari provinsi ataupun perwakilan dari provinsi Sumatera Utara yang bernama Pausa kemudian yang kedua ada duta dari provinsi Papua Barat ataupun peserta perwakilan dari provinsi Nusa Tenggara Timur yang bernama Hamir kemudian yang terakhir ataupun yang ketiga ada duta dari provinsi ataupun perwakilan duta dari provinsi Nusa Tenggara Timur yang bernama Hamir itulah duta lidah yang akan tampil malam nanti di grup 8 top 33 Liga Dangdut Indonesia jangan lupa untuk terus mendukung mereka dengan cara SMS dengan cara ketik lidah spasi nama peserta kemudian kirim ke nomor 97288 ataupun sahabat lidah bisa juga font melalui aplikasi toko pediatri sebanyak-banyaknya karena tanpa dukungan dari kalian semua meskipun mereka memiliki talenta ataupun skill yang begitu luar biasa jika tidak ada tunjangan ataupun dukungan daripada masyarakat khususnya dari provinsi peserta itu sendiri maka tidak tertutup kemungkinan mereka akan tersenggol dan tidak bisa menuju pada babak selanjutnya hal itu terbukti dengan peserta-peserta yang sudah tersenggol kita lihat skill atau talenta mereka sangat luar biasa namun ketika tidak ada dukungan dari masyarakatnya baik melalui SMS maupun font dari aplikasi tokopedia maka mereka secara pasti akan tersenggol dan tidak bisa menuju pada babak berikutnya ini saja yang bisa saya kupas dan saya bahas pada video kali ini semoga bisa bermanfaat kepada para pecinta dan di Indonesia dan para pecinta lidah besar 2020 jika ada kesalahan saya minta maaf jangan lupa subscribe like dan share dan jangan lupa bunyikan lonceng notifikasinya saya ucapkan dan saya kiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati